Sidang perkara nomor 14 perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak antara karyawan dan PT Hutan Alam Lestari yang berlokasi di Batanghari di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jambi. Kedua belah pihak menunggu putusan Macelis Hakim. Sidang perkara nomor 14 perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak antara karyawan dan PT Hutan Alam Lestari atau HAL yang berlokasi di Batanghari di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jambi 27 September 2022. Mantan karyawan PT Hutan Alam Lestari atau HAL berharap Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI Jambi mengabulkan gugatannya terkait hak karyawan yang belum terbayarkan oleh PT HAL. Setelah menyerahkan kesimpulan kepada Macelis Hakim, persidangan tinggal menunggu putusan Macelis Hakim. Di antara poin yang dimuat dalam kesimpulan penggugat perkara nomor 14 adalah minta agar Macelis Hakim mengabulkan seluruh petitum penggugat, meminta penetapan ketika penggugat ditetapkan sebagai karyawan, kemudian meminta hak-hak penggugat dibayarkan seluruhnya, termasuk hak-hak lainnya seperti denda, pesangon, dan tunjangan hari raya. Penggugat dan tergugat sama-sama berharap Macelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara nomor 14 dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seobjektif mungkin. Dengan hati nurani, sidang putusan akan dibacakan pada 11 Oktober 2022 mendatang. Iqbal, Cek TV, melaporkan.